Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan video yang saya berikan ini bisa menjadikan inspirasi, aspirasi bagi teman-teman semuanya yang ingin membuka usaha seperti usaha saya ini Selanjutnya, saya di sini akan mengupload video ya teman-teman Video yang saya ambil ini adalah video masih berkenaan di tempat usaha saya Usaha saya ini bergerak di bidang jasa ya teman-teman Bisa dikatakan kalau di tempat saya ini toko-foto kopi Yang mana di tempat usaha saya ini saya menerima jasa pencetakan foto, penjilitan, laminating, pemperinan, penjualan TK Atau lain sebagainya ya teman-teman Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya mampir saja teman-teman di tempat usaha saya Insya Allah saya akan memberikan pelayanan yang terbaik Hasil yang terbaik pula bagi teman-teman semuanya Di sini saya pada kali ini akan mengupload video Ini adalah ruangan tempat usaha saya ya teman-teman Ini adalah alat-alat TK saya Toko saya sekarang sedang tutup ya teman-teman Karena masih dalam suasana lebaran Jadi toko saya belum beraktifitas kembali Jadi insya Allah akan saya buka kembali di Senin depan ya teman-teman Mudah-mudahan Toko saya ini tetap ramai Pelangganya tetap setia dengan saya Dan tetap puas dengan hasil yang saya berikan teman-teman Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin Yang ingin membuka usaha Saran saya lanjutkan saja apapun usahanya teman-teman Jangan ragu Jangan bimbang Kalau kita sudah mempunyai hati yang kuat Tekad yang kuat Modal sudah punya Tempat usahanya sudah strategis Setelah itu marketingnya sudah bagus Sila lanjutkan saja Buka usahanya Dan jangan lupa berdoa Dengan begitu saya yakin usaha kita akan semakin maju Usaha saya ini sudah bergerak hampir 4 tahunan lebih ya teman-teman Alhamdulillah Masih banyak pelangganya Walaupun Peralatan-peralatan yang ada di toko saya ini Seperti ini ya teman-teman Tapi saya sangat bersyukur sekali Dengan usaha saya seperti ini Saya bisa Mencukupi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ya teman-teman Baitu untuk diri saya sendiri Atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungan saya Mungkin hanya itu saja teman-teman Video singkat yang dapat saya berikan pada hari ini Semoga video yang saya berikan ini bisa memfaat Bisa menjadi inspirasi Motivasi bagi teman-teman semuanya Dan juga bagi diri saya sendiri Untuk memanjukan usaha saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Dan saya akhiri dengan ucapan Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh